Maksudnya gimana Pak? Kasus-kasusnya gimana? Kan sebenarnya kasus itu kan intervensi uji klinik. Kalau kita bicara intervensi, berarti kita memanipulasi subyek untuk menubah apa yang terjadi dalam diubur. Ini diubur. Ini sangat simple Pak. Kalau edil kan peminannya ini diamati, kira-kira etiknya itu terjamin atau tidak. Menurut intervensi, ini diintervensi, etiknya juga harus lebih terjamin. Nah banyak sekali kasus-kasus yang muncul, banyak sekali intervensi yang nubut dari pengamatan. Sehingga ketika dimunculkan, gue enggak tanya begini. Contoh tadi sederhana ya, politis. Politis itu ketahuan, ternyata enggak minum obat. Kan? Karena aktif. Adaptif berarti ada komite independen. Yang selama ini kita enggak ada Pak, di Indonesia kondok penelitian uji klinik. Udah jalan sendiri, enggak ada yang memantau, enggak ada yang memverifikasi validitas data itu. Benar enggak Pak Teguh? Ya, betul. Sehingga si peneliti udah klaim ditambah evidence-nya, evidence-nya itu, mau maaf ini, banyak difalsifikasi, banyak diubah untuk mendukung klaimnya itu. Begitu diadukin ke jurnal. Pertanyakan, ini gimana, ini gimana, gimana gitu, Pak. Yang disalahkan, KEP. KEP itu mempersulit. Padahal kalau kita, nanti bulan Bapak belum baca ya, yang saya kirimkan, apa namanya, protokol yang patuh di halaman itu. Coba pelan-pelan dibaca. Itu sudah saya buatkan, itu, Bu, enggak sebara, enggak cepat dibikinnya itu lama loh, Bu. Moto disusun lagi, seperti ini. Karena nanti kami sedang memikirkan ada bimbingan menyusun protokol yang etis. Itu khusus untuk uji klinik. Kalau yang untuk kualitatif, beda lagi itu. Karena nanti keluarlah dari awal itu, perbaikan protokol dari awal. Sebelum, dia mengajung ke KEP. Jadi, KEP kalau di rumah itu, otomatis akan lebih cepat mengalah, gitu loh, prosesnya. Gimana, Kiro-Kiro, Pak? Nah, kemanfanya, enggak, Kiro-Kiro? Iya, Pak Tri. Jadi, betul sekali. Karena kalau pengalaman saya mereview itu, Pak, membaca protokol yang masa itu saja, sudah enggak karu-karuan. Jadi, maksudnya, belum persosialisasikan, baik di kalangan mahasiswa, kalangan penipi, kalangan dosen, atau kalangan, apa namanya, pembuding, dan kalangan KEPK-nya sendiri, gitu, Pak Tri. Jadi, memang ini kerja, kerja keras ya, untuk terus yang benar, Pak Tri. Setiap turun-turun pesawat, turun-turun pesawat, turun-turun, apa itu, Pak Tri. Selalu, mikirkan sarapan dan makanan sehari-hari-hari-nya itu. Nah, kita ini banyak hal, Pak Tri, yang dipikirkan. Baca, enggak kayak Pak Tri, ya, benar. Agak sulit mengikuti. Ya, pertama lagi, sudah berpikir, sudah banyak calon. Sudah empat dua seribu. Iya, Pak. Teman-teman pari, teman-teman kayak Pak Teguk. Iya, betul. Nah, gantian, Bu. Kita sulit nih, berkembang mengejar seperti Pak Tri. Tapi, ya, pelanturannya. Tidak, boleh. Baca-baca lagi, pelajari lagi. Mana, Pak, 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 Pak General. Pak General. Itu ada ibu, ibu sama Christina itu. Eh, Oli, Oli. Iya, dok. Oh, jangan lari-lari. Kita punya waktu itu, gantian. Jangan saya. Iya, dok. Jadi, gini ya, Bu, dan Bapak. Bilan depan, buat kita sudah jadi, Bu. Webcapin.org. BWWcapin.org, URG. Jadi, di MbK sudah ada lagi, tidak bertuan itu, Bu. Jadi, ini betul-betul independen. Tapi, konsekuensinya, itu harus jadi member. Member dari kita. Kan sudah ada, antara dasarnya, sudah dari kemampuan Sumpaham. Nanti, kita akan secara intensif melakukan ini proses berlanjut, Bu. Seminggu sekali, seminggu, mungkin dua minggu sekali. Membahas kasus-kasus gini. Tapi, tiba-tiba, kita lihat jam sekian ini, gak? Langsung ini gimana? Lihat, gitu, lho, Bu. Kayak membahas kasus operasinya Pak Ari. Pak Ari mau melakukan apa, biagnosis begini. Seksio, langsung. Jam sekian, gitu ya, Pak Ari, ya? Iya, Pak. Sampai masih ingat seksio, gak? Siap, masih ingin. Siap, sini, yuk. Iya, karena begini. Lihat, ya, Bu, 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 Ana ini kalem-kalem, ya. Ibu, Ana itu sudah pernah ikut beberapa kali waktu pelatihan di kelas. Baring. Itu apa, ya? Uluring, Bu, ya. Batam muka. Sekarang ini Zoom. Karena itu saya batas, Ibu. Kalau Zoom itu gak bisa, seperti kayak biasa, sampai 50 orang. Gak bisa interaksi. Kalau ini maksimum 30. 35. Gak interaksi. Tetapi lebih capek dengan Zoom ketimbang di kelas. Iya, betul. Karena saya duduk pagi sampai sore, Pak. Dan selama COVID ini, lebih banyak ikut daripada yang kelas. Kalau kelas kan lumayan saya bisa ke Malang. Bisa makan yang itu ini. Bisa kan awas. Gak bisa di sehari, Pak. Kelaluring, Pak. Ini bisa jalan-jalan. Bisa kemarin di kelas. Muter-muter. Sekarang gak bisa. Ini kira-kira ngerjain. Kalau enggak, tinggalkan saja omong. Oh, ini depan. Lebih cepat, Pak. Dan lebih cepat langkepnya. Tetapi ini, karena Ibu dan Bapak berhasil dari bagi lembaga. Kalau satu lembaga, Pak, banyak yang sembunyi, Pak. Bisa teman-teman kami lagi. Ya, nanti teman-teman diopin. Bentar. Ibu dan Bapak, belum kita tutup ya, ini ada kasus yang perubahan pada darah pada setiap punggungan topoli anak. Nah, pertanyaan. Pertanyaan. Apakah pelitian ini merupakan ujian klinis? Oh, ayo. Uji klinis atau bukan? Ya, uji klinis. Ya. Betul ya. Piko terpenuhi ya. C-nya ada kontrol enggak? Ko? Ada. Populasinya siapa? Populasinya anak dengan protik sindrom. Mana sih gimana nih, protik? Ya. Kemudian I-nya intervensinya apa? pemberian supplementasi. supplementasi. Oke. Pemberian supplementasi itu sudah dapat ijen edar atau belum? Sin vitamin. Minutriens. Sudah beredar. Itu. Kalau sudah beredar, berarti tidak perlu ke badan pom. Pak, ini enggak diceritakan ya, Pak. Sebelum tersingnya, namanya apa atau apa gitu? Nanti, Bu. Itu nanti lebih dulu. tiga paragraf ketika mengarah ke intervensi. Dan, more detail. Ya. Pertanyaan kedua, apakah perlu persenjuan KIP? Pasti iya. Pasti. Apakah perlu GCP? Nah, ini dia pertanyaannya. Gitu lho, Bu. Ya. Apakah perlu mendapatkan persenjuan regulator ataukah perlu di SMP, di MC? Nah, di sini apakah kita sekarang bertemu dalam negara ini di situ persoalannya. Jadi, sekarang bukan, Pak. Ini masuk PIKU. Ada kontrol. Oke. Ini yang dibuat oleh IPD. ada yang dibuat oleh IPA. Anak. Ada anestesi. Ada macam-macam ini. Dan, ini yang membuat hebat ini. Ini masih sudah kedokteran semua ini. Dan, mereka baru mau masuk PPDS. Lagi daftar. Ikut pelatihan GCP. Saya minta mereka membuat. Karena, sudah di hari terakhir. Saya bilang, saya berikan sertifikat kalau Anda bisa bikinkan cukup halaman. bikin, Bu. Bisa itu. Maksud saya, tadi, Pak Fajar, Ibu Ana, dan yang lainnya, mohon dibuatkan yang pendek dulu. Jadi, yang Ibu kemukakan secara oral tadi, Pak Hanif, ini terstruktur secara sistematis atau tidak. Nah, itu sebabnya membaca kasus yang 19, 14, dan 28. Saya beri waktu setengah jam maksimum. Pinter-pinter semuanya. Jamnya cuma iya dan tidak perlu GCP atau tidak. Seperti yang tadi ini. Oke? Tapi semua kasus dibaca, Pak. Cepat aja, Bu. Nanti kita akan ceritakan. Kalau semua kasus dibaca, selesai nanti sehari saya. biasanya setengah jam selesai ini. Jadi, jam 11 lewat 15 selesai. Oke? Tapi harus melewati dulu. Silahkan. Tunggu. Saya tunggu. dua-dua-dua. Berapa lama? Move. Mereka juga sih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan pada saat PCR positif dianggap sebagai hari pertama, belum tentu juga. Terima kasih. Tapi begitu PCR positif, kita seringkali pakai namanya CT itu. Pada saat dia ada di dalam tubuh ini sudah melawan dengan sistem imunitas. Nah, sekarang Ibu mau memberikan di mana? Plasma konvalensian itu diberikan di sini, tidak ada manfaatnya, sudah ada bukti. Dulu pertama kali diberikan untuk semua. April, Mei, Ibu. Lihat tanah-tanahnya di sini. Nah, Ibu perlu menjelaskan dalam konteks patofisiologinya itu, Bu. Seperti yang tadi dikemukakan, justifikasi, dan lain-lain lain sebagainya. Sorry, ini sekitar mengingatkan yang tadi. Silahkan lanjut dengan yang perlukah ini uji klinik. Oke, sebaiknya kayak begini, apalagi 11 termasuk kategori penyakit tinggi, maka minta GCP. 12, terakhir. Tidak, hanya melihat dari pencipaan. Oke, bukan Bapak. Kasian yang di NTT sudah jam 1. Kita jam 12 ini ya? Jam 12. Oke, kita kembali jam 1. Langsung terus-terus, tidak ada penjelasan lagi. Mari, sampai jumpa jam 1 nanti. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.